Di sebelah kanan ada Masjid Almubarok Masuknya Segarawurung Tangkisan Merepet Purbalingga Keren Halo Assalamualaikum Wr. Wb Siang ini saya sedang ada di Desa Surti Kecamatan Merepet Kabupaten Purbalingga Ini di depan saya Ada pemandangan Segarawurung Ini disana kalau Sedang suasat cerah Kelihatan sunsetnya kalau sore hari Dan sunrise juga kelihatan keren Dari sini Ini disana kalau tidak ketutupan kabut Bukit-bukitnya kelihatan jelas waktu Bagus banget Jadi untuk view kita lihat Sunset dan sunrise dari sini Sangat bagus Kita bisa menikmati Keindahan alam disini Di Segarawurung Di Desa Surti Ini kita coba mau turun ke sana Ke pemukiman Tadi saya tanya warga lokal Katanya kita harus Ke arah tangkisan Nanti kita belok kanan turun Dan Di pemukiman yang di bawah ini Kita pengen coba explore Desa-desa di bawah ini Oke Kita ikutin terus videonya ilur Kita akan putar balik Ke arah tangkisan Dan ke Desa Nampelik Segarawurungnya Oh enggak Turun ibu Kita putar balik Ke depan Ke arah desa tangkisan Terima kasih Oke lor ini kita melaju ke Arah yang mau ke Desa Keradenan Ini Sebelumnya Kita Turun Ini tanjakan Dan turunan ekstrim Kita harus pelan-pelan Nanti katanya Kalau ada pertigaan Kita ambil ke kanan Kalau dari arah sini Ini kita kalau lurus terus Ke arah Keradenan Terus Gandasuli Bobotsari itu Disini udah Padat penduduk Lur Rumahnya udah banyak Dan saya Barusan sebenarnya Dari Arah dalam situ Dari ala Limpuk Banjaran Cuma jalurnya Tadi rusak banget Dan gak sempat Ambil video Jadi Kita ambil videonya Dari sini Nah Kita ikutin Terus aja Sampai ada pertigaan Nanti kita ambil Kanan Pertigaan Tugu katanya Ini mungkin Kalau dari sini Udah Lumayan dekat Seharusnya Oh Pertigaan Ini Kayaknya Coba kita Belok kanan Kayaknya Pertigaan Ini Kayaknya Coba kita Turun Jam Sekarang Udah jam Tiga Kurang Ini Di depan kita Di sebelah kiri Ada Peternakan Sapi Apa ini Kelompok Tani Ternak Margomulyo Ini Pemukiman Di Kecamatan Merepet Purbalingga Oke Mongga Bu Ini Rumahnya Di sini Lumayan Banyak Ya Ini Kita Berarti Di bawah Tempat Yang Tadi Lur Kita Tadi Lihat View Dari Atas Sana Terus Kita Sekarang Ada Di bawahnya Suasananya Masih Sejuk Bangan Di sini Lur Masih Asri Bangan Suasananya Nah Ini Di sebelah Kiri Kita Segarawurung Itu Kelihatan Keren Kita Harus Turun Lagi Di depan Ada Pemukiman Lagi Nah Keindahan Alam Di Desa Segarawurung Ini Di Kecamatan Merepet Di sebelah Kiri Ada Pemakaman Dan Di sebelah Kanan Ada Masjid Almubarok Masuknya Segarawurung Tangkisan Merepet Purbalingga Keren Wah Oke Kita Lanjut Lagi Kedepan Ini Kemungkinan Bisa Putar Balik Atau Enggak Kita Coba Ikutin Terus Ini Naik Oke Kita Ikutin Jalur Ini Terus Wah Ternyata Disini Banyak Rumah Jalurnya Juga Lebih Bagus Daripada Jalur Yang Dari Arah Banjaran Sana Dari Arah Limbuk Ini Bisa Dibilang Bagus Keren Kok Ini Kita Menemui Buntuk Lagi Eh Buntuk Menemui Bolakan Lagi Enggak Ada Perumahan Enggak Ada Komplek Perkampungan Ini Puternya Dimana Coba Kita Ikutin Jalur Bismillahirrahmanirrahim Ini Nanjak Oke Ini Juga Di Belakang Kita Ada Dua Rumah Tadi Kita Lihat View Segarawurung Dari Atas Sana Lur Dari Sebelah Warung Busi Apa Tadi Lupa Tanya Namanya Oh Ini Rupanya Masih Nyentrik Masih Pakai Kayu Oh Mungkin Buat Bikin Apa Gula Buat Bikin Gula Gula Merah Kita Lurus Lagi Di depan Masih Ada Rumah Lagi Jalurnya Disini Sudah Mulai Banyak Yang Rusak Kita Harus Hati Hati Berarti Kecamatan Merebet Sangat Luas Ini Kecamatan Merebet Yang Sebelah Timur Belum Yang Sebelah Barat Suasananya Disini Juga Adem Walau Siang Hari Tapi Sayangnya Banyak Apa Warga Yang Di rumah Mungkin Sedang Beraktifitas Di Kebun Atau Sedang Bekerja Di Kota Karena Ini Masuknya Di Pedesaan Mungkin Mungkin Banyak Apa Pemuda Yang Kerja Di Kota Ataupun Kerja Di Luar Kota Jadi Untuk Di Rumahnya Sendiri Lumayan Sepi Mas Ya Kita Berpapasan Harus Berhenti Dulu Kita Lihat Bahwa Oh itu Ada yang Sedang Bikin Gula Ternyata Disini Banyak Yang Para Pengrajin Gula Merah Ini Di Sebelah Kita Kiri Kita Kayaknya Ada lagi Oh Sedang Tidak Memasak Nira Kita Lurus Terus Apa Itu Masih Ada Segara Urung Ini Masih Masuk Wilayah Segara Urung Keren Itu Di Depan Masih Panjang Jalannya Kayak Ini Loh Itu Ada Anak Sedang Main Oke Halo Bro Halo Itu Kebawah Masih Ada Jalan Kayaknya Kebawah Makaman Ya Tuh Ada Yang Sedang Memanjat Pohon Kelapa Buat Dibikin Gula Merah Kita Lanjut Lagi Halo Halo Bro Kita Naik Ini Enggak Tau Ujungnya Dimana Tapi Kita Ikutin Terus Jalur Ini Lokasinya Sendiri Menurut Saya Keren Cuma Jalurnya Akses Kesini Susah Dan Kita Harus Hati Hati Bismillah Hirman Rohim Jalurnya Sangat Terusak Lur Oh Itu Masih ada Rumah Lagi Di Depan Nah Ini Juga Ada Musola Di Sebelah Kiri Jalan Musola Apa Ini Namanya Oh Enggak Ada Namanya Kita Ambil Kanan Itu Kayaknya Kalau Kesana Lagi Masih Bisa Loh Cuma Kita Enggak Tahu Nah Ini Ada Jalan Corsoran Lumayan Mudah Buat Diakses Ini Warga Sini Untuk Yang Perempuan Kayanya Kelihatannya Pada Kerja Di Bulu Mata Itu Banyak Yang Sedang Mengerjakan Proses Bulu Mata Ini Jalur Tor Cuma Jalur Cor Cuma Jalannya Lumayan Rusak Kayak Gini Oke Kita Coba Berhenti Tanya Sama Warga Lokal Coba Kita Tanya Dulu Mari Tirek Oke Kita Tirek